Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel bersama Bersama saya Sandi Raham Kali ini saya akan berbagi Trick bagaimana Uang 300 ribu Bisa cukup untuk 1 bulan Ini rahasianya Anak kos Supaya bisa Menghematkan uang Jika gaji kita masih sedikit Disini saya akan berbagi Bagaimana cara Mengakumulasi Pengeluaran kita Sehingga 300 ribu Bisa cukup untuk 1 bulan Caranya Yang pertama Ini ada uang 300 ribu Misalkan Disini Kita Harus punya perkiraan Untuk melakukan perkiraannya Yaitu Pertama Kita harus Beli Beras dulu Beli beras Taroklah kita Beli beras Yaitu Sebanyak 10 kilo 10 liter 10 liter Kita kali aja Ambil harga yang 9 ribu 9 ribu Kali 10 Maka Maka 90 ribu Kita kurangin 90 ribu Itu untuk Modal beras Tinggal lagi 210 ribu Dalam 210 ribu ini Bagaimana kita Bisa Mencukupi Untuk 1 bulan Itu tadi Untuk beli beras Tentunya Kita bisa Menghematkan Untuk beli makan Ini untuk Beli sayur Misalkan Yang pertama Disini Kita Bagikan aja 30 hari Dalam 1 bulan Yaitu 30 hari Kita bagi 30 hari Nah Disini Ada 7 ribu Ini Harus kita Belanjakan Per hari Yaitu 7 ribu Bagaimana Cara menghematkan 7 ribu ini Bisa Cukup Untuk 2 kali Makan Caranya Yang pertama Yang pertama Kita beli aja Lauk Yang harga 3 ribu Itu bisa Kita 2 kali Makan Atau kita Beli aja 7 ribu Makan Untuk makan 2 kali Itu modal Untuk 300 ribu 300 ribu Untuk modal Makan Kita Selebihnya Kita bisa Menabung Misalkan Kita Memiliki Gaji Gaji 1 juta 1 juta 500 Misalkan 1 juta 500 Nah Ini Kalau misalkan Kita Bisa Menghemat Dalam 300 ribu Per bulan Maka Kita bisa Menabung Yaitu 1 juta 200 ribu Itu Sangat Lumayan Banyak Untuk Gaji Kita Sebanyak 1 juta 500 Taruhlah Pengeluaran Kita yang Lain-lainnya 200 ribu Misalkan Kebutuhan Yang tidak Terduga Misalkan Kita Mau Apa Maka 1 juta Bisa kita Simpankan Di Tabungan Kita Kunci Pertama Untuk Kita Berhemat Yaitu Jangan Gengsi Misalkan Kita Membelikan Lau 3 ribu Jangan Pernah Merasakan Gengsi Bahwa Kita Beli Hanya 3 ribu Pikirkan Bahwa Kita Bisa Nabung Dan Bisa Mencukupi Sebanyak 300 ribu Tersebut Selama 1 bulan Inilah Trik Penting Jika Jika Kita Ingin Menghematkan Uang Jika Perkiraan Kita Misalkan 500 ribu Untuk Belanja Kita Sebulan Ini Sangat Banyak Lebih dari Cukup Kita Misalkan Kita Belikan Aja Beras 60 ribu Itu Perhari Perhari Kunci Utamanya Kita Jangan Gengsi Ketika Kita Belanja Atau Kita Membeli Lau Atau Beli Makan Dalam Jumlah Yang Sedikit Itu Hanya Semoga Trik Ini Bermanfaat Lebih Dan Korang Saya Mohon Maaf Jika Anda Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Dan Jangan Lupa Subscribe Untuk Selalu Mengetahui Untuk Mendukung Channel Ini Dan Jangan Lupa Loncengnya Untuk Selalu Mengetahui Informasi Di Channel Ini Baik Baik Baik